Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan serta rezeki yang lancar ya teman-teman. Pada pagi hari ini saya ingin vlog sebentar mengenai mobil Ayla yang dirubah atau di-upgrade ke tampilan Agia. Ini rencananya mau di-upgrade ke Agia tahun 2021. Punya Mas Duha dari Kendal. Nah ini berangkat tadi malam ke Jogja. Terus pagi ini rencananya mau di-upgrade ke tampilan facelift Agia JR yang tahun 2022. Untuk tampilan sebelumnya seperti ini, nanti yang diganti itu kap mesin, terus headlamp kanan-kirinya, Berserta nanti ada penambahan soket, terus pampernya. Jadi untuk Ayla, ini bisa Ayla tahun 2013 sampai dengan Ayla yang tahun 2020 yang sudah facelift seperti ini. Ini bisa dirubah atau diganti ke tampilan Agia maupun Ayla yang 1200 cc. Nanti yang diganti 3 item itu ya, kap mesin, headlamp, sama pamper. Nah untuk yang sudah facelift tahun 2018, 19, 20, sampai 21, yang sudah ada fog lampnya ini, nanti tinggal mindah. Jadi tidak ada perubahan lagi. Kalau di bawah 2017 itu, bracket fog lampnya itu beda, jadi tidak bisa terpasang. Ini untuk tampilan sebelumnya, seperti ini. Ini mau dilepas, terus dipasang yang JR. Untuk bahan-bahannya ini kap mesinnya, nah ini kap mesinnya baru, lalu untuk pampernya ini, terus headlampnya kanan-kiri diganti. Halo teman-teman, ini untuk hasil upgrade Ayla tahun 2021, di-upgrade ke Agia JR tahun 2022. Jadi varian tertinggi punya Agia. Dan yang terakhir facelift sebelum yang terakhir keluar ya, yang beda bentuk itu. Ini sudah selesai pemasangan, tadi yang diganti, kap mesin, headlamp, sama pampernya. Ini tinggal dibawa pulang ke kendal, terus di-cat warna kuning lemon, biar serasi. Nah, ini untuk pemasangannya semua pente, teman-teman termasuk dudukan, baut-baut itu masih bisa dipakai. Terus, apa ya, nggak ada sih, dirubah-rubah lah. Gitu, ini headlampnya tipe smoke, hitam. Ganteng ya. Ini untuk kap headlamp sama pamper, ini kurang lebih menghabiskan dana 5,5 juta di luar soket. Nah, 5,5 juta itu didapat kap mesin, headlamp, sama pamper TRD ini. Buat teman-teman yang tertarik dengan upgrade mobil Agya ke tipe JR, bisa hubungi saya atau pesan, karena sekarang spare partnya sudah mulai susah, tetapi peminatnya sangat banyak. Nah, mungkin video ini bermanfaat, menginspirasi, salam auto, modal tipis. Terima kasih.